Buya Yahya menjawab Itu hanya disampaikan di grup alumni kampus saja Buya Bukan pesan pribadi Saya berpikir tidak perlu datang ke acara tersebut Mengingat acara resepsi orang non-muslim itu banyak kemungkarannya Seperti makan standing party Campur baur laki-laki dan perempuan Foto secara ikhtilat dan hiburan musik orang-orang Wiburan musik orang-orang fasik Mohon penjelasannya Buya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Islam itu mengajarkan keindahan Di dalam urusan kemasyarakatan Kita dihimbau untuk bisa Ikut serta Di dalam Memberi Membantu Saudara biarpun dia orang yang tidak beragam Islam Adalah ikut berkembira Menjadikan kehidupan itu indah Bukan mengajarkan permusuhan Islam itu Mungkin ada saudara-saudari dari yang non-muslim Tolong dengar ini Kalau ada sahabat anda yang anda ceritakan menikah Apalagi undangan umum Anggap saja undangan resmi spesial kepada anda untuk menghadiri pernikahannya Apa yang harus anda lakukan? Dia menghargai anda berarti Dia menganggap anda sebagai sahabat anda Termasuk ini awal dakwah anda harus anda sambut dengan sambutan baik Tapi memberikan sambutan bukan berarti anda harus datang ke rumahnya Anda bisa saja memberi hadiah pernikahan sebelumnya jauh-jauh Lalu anda meminta maaf Anda beri hadiah terhebat, terbagus Termahal, tidak ada masalah Anda kirim hadiah Wahai sahabatku, saya tidak bisa menghadiri acara ini Ini yang bisa aku berikan Jauh-jauh sebelum waktunya Malah itu sangat diperlukan hadiah itu Tidak harus datang Karena menurut anda datang di tempat itu ada maksiat Jangan, jangan datang Tapi bukan berarti kita tidak boleh ikut mengucapkan selamat karena pernikahan Berbeda dengan yang lain Selamat pernikahan sah Menghadiri pernikahan Acara pernikahan Asalkan di situ tidak ada kemaksiatan Kalau ada kemaksiatan Hadiah yang perlu kita sampaikan Sebab maksiat menurut kita Belum tentu maksiat menurut mereka Jadi tidak usahlah kita menghadiri acara mereka Tapi hadiah untuk sambung tetap saja Atau jauh-jauh hari sebelum acara resepsi Kita datang ke tempatnya Mungkin sahabat karib Rela-rela Kawan bisnis dan sebagainya Sangat dekat dengannya Mau nikah Selima hari sebelumnya kita datang ke sana Bawa hadiah Lalu kita mohon maaf Atau kalau takut nanti ditondong Malahan ditanya banyak hal Sudah kita kirim hadiahnya dulu Mohon maaf Saya Ya semoga bisa datang Tapi seperti ini Pakai Bahasa-bahasa Minta maaf Udur yang halus Tapi hadiah tetap nyambung Islam tidak mengajarkan kebencian Nah biarpun Undangannya umum Tapi kan anda ikut di grup itu Selagi anda ikut di grup itu Berikanlah binggisan hadiah Islam tidak malah harang binggisan hadiah Ini dia yang bermanfaat Anda memberikan buku-buku Buku Islam Tentang bagaimana menjalin rumah tangga yang indah Kan ini bukannya bukan Umum-umum misalnya Sebuah buku tentang Diajar kelihatan Nabi Tentang hidup indah Berumah tangga Sama harga yang menghormati Dia membaca Barangkali justru dibaca oleh istrinya juga Tata-tanya Pak Ini kok pendidikan bagus Tidak apa-apa Sama hadiah yang lainnya Baju kayak Yang tidak berbahaya Yang tidak membuka urat mereka Atau Sesuatu yang berumat cincin Tidak apa-apa Gulang emas boleh Islam mengajarkan kebaikan kok Yang kalau memang ajar Menghadirinya Dilihat dulu Kalau di acara tersubat Tidak ada kemaksiatan Anda bisa datang Kalau ada kemaksiatannya Jangan datang Tapi nyambung tetap saja Hendaknya dilakukan Sebagai seorang mu'min yang baik Di dalam hidup Dalam kebersamaan Wallah Alhamdulillah Terima kasih